teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad cerita si setan ini godain, dimana sih usazah godainnya godainnya dimana kita gak ketemu nih Allah jadikan setan mengalir bersama dengan darah kita kata Nabi Muhammad setan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah, maka sempitkanlah jalur masuknya setan dalam diri kalian dengan puasa dengan lapar sering-seringlah lapar setan jadinya gak punya cukup banyak jalan untuk mengganggu menghasut membisiki kita dengan berbagai macam hal ngalir kayak aliran darah Allah juga cerita di surat An-Nas tapi sebelumnya Allah kasih tahu si setan ini yang selalu membisiki dalam hati manusia yang dibisiki itu antara manusia atau jin jadi jin juga dibisikin sama setan jin juga dibisikin sama setan sama sama kita usah dah jin siapa lagi tuh tuh jin yang suka nakut-nakutin orang jin tuh tinggal barengan sama kita teman-teman jadi jin tuh bukan setan jin juga dibisikin sama setan sama sama kita gitu jin juga digangguin sama setan nah yang suka orang-orang liat penampakan bikin ini gerak bikin itu gerak jangan kamu kira itu setan bukan itu jin itu jin jin iseng jin gabut ini beneran dah saya kasih tahu ya ini saya kasih tahu makanya saya gak pernah takut sama jin ini saya gak pernah takut sama jin teman-teman teman-teman saya sekalian ini ya kalau jin itu kemudian memang asal-muasalnya iblis itu dari jin yang sebelumnya tinggal di atas muka bumi ya memang itu karena minul jin kata Allah tapi jin yang sekarang ada di atas muka bumi itu lain lagi itu adalah makhluknya Allah yang Allah ciptakan tinggal juga di atas muka bumi ini tinggal juga di atas muka bumi umur mereka lebih panjang daripada kita ada yang sampai 500 tahun 600 tahun makanya ada orang nulis kesaksian jin islam ada tuh bukunya itu itu cerita tentang jin yang hidup di jamanin Nabi Muhammad gitu ketika buku itu ditulis itu dia menceritakan tentang bagaimana dia berjumpa dengan sayyiduna Muhammad Allah alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada perwakilan yang adil juga eh kita lagi diceritain dateng yuk dateng yuk mereka tinggal juga di bumi ini juga teman-teman tinggal barengan juga nih sama kita nih tinggal barengan sama kita gitu ya makanya kalau tempat-tempat yang kayak sebenarnya kelihatannya kayak sepi gitu itu belum tentu sepi loh belum tentu sepi, bisa jadi rame gitu sehingga sekalian Allah ceritain tuh Nabi Muhammad ketemu sama jin di surat jin itu surat al-jin nah itu tuh, kamu baca ada tuh itu cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad berjumpa dengan kaum jin ini juga sekalian itu Allah SWT kasih Nabi Muhammad ketemu sama jin sesudah Nabi Muhammad kecewa karena berdakwah kepada orang if kagak ada yang mau ikut ajarannya Nabi Muhammad Nabi malah dilempari orang dilempari anak-anak dan budak-budak dengan batu kerikil sampai berdarah-darah kakinya Nabi Nabi pulang dalam keadaan kecewa Allah yang mau menghibur Nabi Muhammad Nabi Muhammad orang-orang kagak beriman sama kamu tenang ada makhluk lain yang akan aku jadikan beriman kepadamu Nabi lagi duduk di bawah sebuah pohon kemudian datenglah jin-jin saat Nabi Muhammad lagi baca Quran jadi Nabi Muhammad baca Quran di bawah pohon Nabi tuh diem-diem baca Quran gitu kan Nabi Muhammad lagi enak baca Quran nih tiba-tiba Nabi Muhammad disamperin Allah buka pandangan matanya Nabi Muhammad kelihatan tuh jin gitu ya kelihatan Nabi Muhammad tuh pandangan matanya nggak sama sama kita Nabi Muhammad lihat jin Nabi Muhammad lihat setan Nabi Muhammad lihat malaikat Nabi Muhammad lihat segala macam gitu Jadi Nabi Muhammad Didatengin to majin Mereka bilang Kan gitu ya Kita denger nih Suara ajib banget nih Enak banget nih Enak banget siapaan disini Dengarlah mereka kesana Samperinlah Nabi Muhammad Ajakin beberapa temennya Ada yang enak-enak deh Datenglah mereka kesana Nanya-nanya itu apa Nabi Muhammad jawabin Oh ini adalah wahyu Oh kayak yang pernah kita denger juga nih Jadi ada juga Jin-jin yang sudah beriman Sebelumnya Beriman mengikuti ajarannya Nabi Isa, ajarannya Nabi Musa Akhirnya mereka pun beriman Kepada Sayyiduna Muhammad S.A.W Jin-jin yang pertama kali beriman ini Mereka kemudian berda'wah Dan berhasil sampai dengan sekarang Ada banyak jin-jin yang beriman Itu mengikuti sanat keilmuan Dari jin-jin yang Sambungan, 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 sambungan Sampai kepada jin yang pernah denger Bacaan Qur'annya Nabi Muhammad Jin-jin aja nerima ilmu pakai sanat Kenapa enteng? Enggak Makanya kita mesti nyari ilmu Itu juga yang bersanat Kan begitu ya Nah ini Teman-teman sehingga sekalian yang saya muliakan Itu bangsa jin Makanya ketika ada Sayyidina Ibn Abbas Alaih Ridwan Allah Enggak percaya nih Atau bangsa jin Bukan gak percaya Emang iya iya Bangsa jin kayak apaan sih mereka gitu Nanya sama Nabi Kayak apaan sih Rasul bangsa jin Satu hari Nabi Muhammad ngajak jalan Sayyidina Ibn Abbas Teman-teman sekalian Sampai kemudian Di tengah tanah lapang Nabi Muhammad bilang Sama Sayyidina Ibn Abbas Sesudah bikin garis Bikin garis di bawahnya Sayyidina Ibn Abbas Digarisin nih Garisin, dilingkarin Kemudian bilang Ibn Abbas jangan keluar dari garis ini ya Tunggu saya sampai saya kembali Saya sedang ada hajat Lebek ya Rasulullah Untung sahabat itu apa-apa Samekna wa atokna Kalau ada sahabat modelan yang gak Samekna wa atokna Gak selamat aja dah Jalanlah Nabi Muhammad Datangin hajat beliau Abis selesai teman-teman sekalian Lagi Nabi Muhammad pergi nih Sayyidina Ibn Abbas Saya sendirian kan gitu Sepik bener ya Ini tempat Gak lama Dilihat Ada kafilah Bawa barang dagangan Abis itu kemudian Gelar-gelar nih Gelar-gelar Dagangannya tuh digelar Kayak Jumatan tuh Di depan sini Nelitihat banyak nih Ada bazar kan gitu ya Gelar-gelaran Abis itu gak lama Kemudian dateng Orang-orang pada belanja Ada yang Gak lama dateng lagi ke afilah lain Dateng lagi ke afilah lain Sampai rame Sayyidina Ibn Abbas mikir kayak begini nih Ada pasar disini Kayak gak pernah tahu Tempat ini ada pasar Ternyata pasar rame Bener disini Itu orang jualan baju Jualan makanan Gitu kan Rame bener Panah aja tuh Ya ampun Ini Sopi kalah Ini Sopi Lazada Tokopedia Udah tuh Liatin aja tuh Ada orang jualan karpet Ada orang jualan sejadah Rame Pasar beneran Lagi liatin Kayak begitu Sambil mikir Saya kok pernah tahu Pasar serame ini gitu Coba Untung Ibn Abbas nih Untung Ibn Abbas Saya bayangin nih Kalau emak-emak nyari diskonan Dilewatin tuh Kayaknya garisnya nih Alah udah deh Gitu ya Saya usap-usap dikit Kayaknya gak apa-apa deh Lompat-lompat Gimana nih Lompat Untungnya nih Ibn Abbas nih Apalagi masih Enak-enak Ngeliatin pasar rame Kayak begitu Tetap dalam lingkaran Datang Nabi Muhammad Ngusap lingkaran tersebut Ilang semuanya Lah Rasul Baru aja nih Saya lihat pasar rame Bener nih Dimarin Rasul Disini nih Saya lihat pasar rame Banget Rasul Saya gak pernah Lihat ada pasar rame Di tempat ini Gitu sebelumnya Macem-macem Rasul Ada yang jualan Ini ada yang jualan Makanan Jualan beras Jualan macem-macem gitu Katanya Nabi Muhammad Daksuk iku ehwan ikumul jin Itu adalah Pasar saudara kalian Dari bangsa jin Nabi nyebutnya saudara lagi Jadi kalau kamu Kapan-kapan ngeliat Halo bro Kapan Nabi gitu Bersaudara sama dia Insya Allah So, ikut sekalian yang saya muliakan Nah, jadi tuh yang suka iseng-iseng tuh Yang suka iseng Godain gitu kan Kayak lampu tiba-tiba mati Gitu ya Pintu tiba-tiba kebuka Gitu kan Pernah tau? Kayak ada suara manggil Tau-tau gak ada apa-apa Kayak ada suara ketuk-ketuk pintu Ternyata gak ada siapa-siapa Pas dibuka gitu Bisa jadi Itu adalah ulah Dari jin Ya Yang saya tahu Ini fakta nih Ini fakta nih ya Jin itu menampakkan diri kepada manusia Ketika mereka sedang bermasalah Jadi kalau ada penampakan Jangan takut Dia adalah jin yang sedang bermasalah Kamu gak usah takut Jangan kabur Seharusnya kamu nanya Ente lagi ada masalah HP Salam Gitu ya Oke Balik lagi kepada setan Nah, jin-jin ini juga ada yang Islam Ada yang gak Islam Ada yang Nasron nih Teman-teman Ada yang segala macem Ya kayak kita aja nih Kayak kita nih Kayak kita ini Sejujurnya sekalian yang saya muliakan Nah, si jin ini teman-teman Mereka bisa lihat kita Kita gak bisa lihat mereka Ya kan Gitu kan Mereka bisa lihat kita Kita gak lihat mereka juga Sama aja sama setan Setan juga gitu Tapi visi-misinya beda Kalau jin memang untuk hidup Di atas muka bumi Kayak kita juga Hidup di atas muka bumi Dihisap atas perbuatan-perbuatan Nanti di hari akhirat Diberi balasan Ada jin yang masuk surga Ada jin yang masuk neraka Sama sama kita Sama sama kita gitu Jadi kamu kalau ngasih nasihat sama jin Ya sama aja Kayak kita nasihat sama orang Gitu kan Yang punya murid dari kalangan bangsa jin Saya sih gak tau ya Buat saya sendiri Saya gak ngerti Apakah ada jin hadir juga Di majelis-majelis saya Wallahualam Nah, tuh teman-teman sekalian Jadi sama nih Nah, jin juga digangguin sama setan Sama kayak kita digangguin sama setan Nah, kalau setan Tujuannya adalah Saya ingin Menyesatkan Menjerumuskan Hamba-hambamu Ya Allah semuanya Tujuan saya adalah Biar ntar di akhirat Tuh, si Adam Amahawa nih Walaupun dia punya keturunan banyak Di atas muka bumi nih Manusia semuanya Tenang Dia gak akan banyak pengikutnya Saya yang akan banyak pengikutnya Saya akan bawa mereka kepada neraka Sama halnya dengan saya Gitu Dendam kesumatnya dia nih Makanya Allah bilang Walakab abal lamingkum jibindan Gatiru Dia udah nyesatin dari jamannya Nabi Adam Pek sekarang Pengalaman kerjanya paling panjang Expert Pengalaman Teman-teman saya sekalian Tuh kalau ngelamar kerja Dimanapun diterima Pengalaman kerja Dari jaman Nabi Adam Alayhi Salam Seikus sekalian Saya muliakan Udah panjang banget gitu Jalannya dia dalam Mengelabuhi Umat manusia Ataupun Jin Cuman bagusnya Allah ketika menceritakan Setan ini tadi Setan ya Jin udah kelar ya Ya Kamu gak usah takut Amat jin Kalau sama setan Takut apa enggak Kalau sama setan Kita tinggal mohon perlindungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman Tipu daya mereka Ringan sebenarnya Cuman ya Karena kita lebih lemah lagi Jadinya kalah juga Seikus sekalian Saya muliakan Nah si Si setan ini Seikus sekalian Dia ngebisikin Kerjaannya ngebisikin Nggak akan tampil Sebagai Seseorang Manusia atau apa Iya Dia akan hadir Kepada orang lain Untuk ngebisikin kita Itu juga bisa Gitu ya Ngebisikin kita gitu Maksudnya gini nih Setan itu Dia pertama nih Datang ke kita nih Misalnya kita mau Pergi pengajian Nggak usah dah Udah capek Sore-sore di rumah Live streaming aja Live streaming Udah Banyak Kajiannya usah dah lima Banyak Banyak jadwalnya Udah panjang Tenang Yang dialitihat Nggak didatengin Besok-besok masih ada Tenang Tuh si Setan kayak gitu tuh Setan nih Kayak gitu tuh Ngebisikin dalam hati gitu Enakan tidur Enakan ini Enakan itu Gitu kan Ketika kita kemudian bilang Enggak Seru lagi tau Pembahasannya Tentang setan Tentang saya nih Ketika dia Nggak didengerin Kita tetap memutuskan Gitu ya Kita ketemu nih Sama orang lain Gitu kan Kita ketemu sama temen kita nih Bisa jadi tuh Ketika kita bilang Misalnya Ngemol yuk Nggak ah Saya mau hadir pengajian Sudah lima Di alitihat Misal Misalnya ya Ini si setannya Kemudian ngebisikin Setan temennya gitu Jangan boleh Jangan boleh Jangan boleh Gitu Jangan boleh Jangan boleh Setannya kemudian Setannya dia nih Ngebisikin Amat orangnya gitu kan Ngapain sih Ngemol aja Ngemol Panas Tempatnya sempit Duduk aja Nggak enak Pas aja Suruh tangkuk Udah Mending ngemol Udah deh Gitu Gitu kan Nah Bedanya Kalau setan Yang sini nih Khonnas Temen-temen saya sekalian Setan yang ngebisikin hati kita Khonnas Apa tuh khonnas Suka ngumpet Kapan ngumpetnya Suka ngilang gitu Pergi ngumpet Pokoknya dia nggak ada Gitu kan Kapan ngilangnya Idhadakar Allah Khonnas Ketika kita ingat sama Allah Mohon perlindungan kepada Allah Dia Ngumpet Pergi dia Tapi Idhadah sih Kalau kita lagi lalai Kalau kita lagi lupa Balik lagi Datang lagi Dia menguasai kita Ngebisikin kita Nah Kalau setannya itu Nyampein lewat yang lain Manusia Temen Gitu tadi kan Nah itu kita nggak bisa tuh Misalnya gitu kan A'udhu billahi minas syaitan rojim Kenapa lo Gitu Nggak bisa gitu Lu kira gue setan Itu dia tuh si setan Jadi setan itu teman-teman Ngalir dalam diri kita Ngebisikin di hati kita Dan dia Siaga 24 jam Begitu kamu bangun Dia juga udah siap-siaga Ngebisikin Makanya begitu kita bangun Tidur nih Kita lihat jam kan Jam 3 Kerjanya setan Masih malam Masih malam Masih malam Bawa lagi Bawa lagi Masih malam Masih malam Setan itu Setan tuh Tuh dia tuh Setan Yang ngalir bersama dengan Aliron darah kita Ngebisikin Terus aja Ini jangan kamu kira Kamu disini Setannya nggak ngebisikin Terus aja ngebisikin Terus aja ngebisikin Bikin kita nggak konsentrasi Bikin kita ngobrol sendiri Bikin kita sibuk main hp Bikin kita Waduh Mikir macem-macem Mungkin nih Ulahnya si setan tuh Ulahnya si setan Kadang-kadang ada gitu Yang mikirin gitu Ustaz Halimah nih Kenapa sih Ustaz Halimah nih Apa ya Jadi ceritain tuh